Halo, Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Nini S Vlog Bersama saya tentunya Nini Nah, di resep yang akan saya bagikan kali ini Saya akan membuat kek rempah Belanda Atau nama lainnya Unbaikuk Kek ini sudah ada sejak jaman penjajahan Belanda dulu Tapi sampai saat ini masih populer karena rasanya yang sangat lezat Dan ini saya membuatnya tanpa ada tambahan pengembang sama sekali Teksturnya lembut banget kayak kapas Rasanya itu lezat banget Dan unik karena ada rasa rempah-rempahnya gitu Jadi biarpun banyak menggunakan telur, ini gak ada rasa amis sama sekali Kalah kuat sama aroma wangi rempahnya Bahan dan cara membuatnya pun masih simpel banget Langsung saja kita bikin ya Untuk bahannya saya pakai 8 butir telur yang ukuran sedang Yang beratnya ada 533 gram Untuk telurnya saya pisahkan antara putih sama kuningnya Terus ada 175 gram tepung terigu yang berprotein rendah Saya pakai kunci biru Atau untuk takaran sendok makannya 16,5 sendok makan sebanyak ini ya Lalu ada 200 gram gula merah yang sudah saya sisir halus seperti ini 65 gram gula pasir atau untuk takaran sendok makannya 4 sendok makan Terus ada 75 gram butter atau margarin yang sudah dicairkan Atau untuk takaran sendok makannya 11 sendok makan sebanyak ini ya Hal yang paling terpenting saat mencairkan butter atau margarin Jangan sampai terlalu panas Jangan sampai terlalu panas dan jangan sampai mendidih gitu ya Cukup dihangatkan seperti ini aja Sampai butter atau margarinnya meleleh Nah kira-kira seperti ini sudah cukup Sedangkan aroma rempahnya ini dari bumbu spekuk Spekuk ini biasa dipakai untuk bumbu kue lapis Aromanya memang benar-benar khas ya Ini yang bikin aroma dan rasa cake-nya ini jadi lezat Kalau misalkan nggak ada kalian bisa pakai penggantinya Bisa pakai kayu manis bubuk Cengkeh Sama biji palah Semua bahan tersebut ditumbuk sampai halus Terus sejumput garam Fungsi dari pemberian garam ini untuk menstabilkan tekstur dari cake-nya ya Biar nggak kempes saat cake-nya selesai dipanggang Terus ada 80 mili atau 80 gram susu cair yang suhu ruang Saya pakai yang full cream Sebagai taburan bagian atasnya saya pakai irisan kacang almond Atau selain pakai kacang almond bisa juga pakai kacang kenari Atau bisa juga pakai kismis Nah pertama-tama untuk tepungnya saya mau campur dengan 1 sendok makan bumbu spekuk Lalu diaduk sampai bumbu spekuknya tercampur merata dengan tepung Sedangkan untuk kuning telurnya saya mau kocok lepas Lalu campurkan dengan 80 mili susu cair Aduk perlahan sampai susu cairnya larut dengan telur Lalu setelah itu tambahkan tepung yang sudah dicampur dengan bumbu spekuk tadi Tambahkan secara bertahap sambil diaduk perlahan Sampai semua bahan tercampur merata dengan sempurna Setelah itu baru tambahkan butter yang sudah dicairkan Atau bisa juga menggunakan margarin yang sudah dicairkan Aduk bolak-balik seperti ini Sampai butter atau margarin cairnya tercampur merata dengan adonan Untuk cara mengaduknya ini perlahan aja Jangan terlalu kuat ya Dan juga jangan terlalu berlebihan mengaduknya Nanti keknya jadi bantat Setelah adonannya sudah tercampur merata Sisihkan dulu Sekarang tinggal saya mau mixer putih telurnya Pastikan untuk kualitas telurnya ini benar-benar baik ya Cirinya putih telurnya itu masih kental seperti ini Mixer dengan kecepatan rendah dulu Sampai putih telurnya berbusa Setelah putih telurnya sudah agak mengembang seperti ini Baru tambahkan gula merah sama gula pasirnya Tambahkan secara bertahap Kemudian naikkan kecepatan menjadi kecepatan sedang Nah sekarang tambahkan lagi gula merah sama gula pasirnya untuk tahap kedua Sekarang baru bisa naikkan kecepatan menjadi kecepatan tinggi Oh iya untuk gula merahnya selain dicampur dengan gula pasir seperti ini Bisa juga direbus barengan susu Jadi biar tekstur gula merahnya itu halus Tapi opsional ya boleh pakai cara mana-mana aja Setelah sudah mengembang seperti ini Tambahkan kembali gula merah dan gula pasirnya untuk tahap terakhir Tahap ketiga Mixer sampai tekstur putih telurnya kental dan berjejak Oh iya saya hampir kelupaan kalau belum kasih sedikit garam Nah sekarang kasih sejumput garam Jadi biar tekstur keknya nanti stabil ya Nggak kempes saat selesai dipanggang Nah kalau teksturnya sudah kental dan berjejak seperti ini berarti udah selesai ya Sekarang tinggal mau campur dengan adonan tepungnya Campurkan secara bertahap dulu Aduk dengan cara dibolak-balik seperti ini Cara ngaduknya perlahan aja ya Nah kalau sudah tercampur merata kayak gini baru tuang semua adonan tepungnya ke putih telur Aduk dengan cara dibolak-balik sampai semua bahan tercampur merata dengan sempurna Loyang yang saya pakai ini ukurannya 20 cm Untuk bagian bawahnya saya sudah alasi dengan menggunakan baking paper Kemudian tuang semua adonannya ke dalam loyang Lalu ratakan dengan cara menghentak-hentakan seperti ini Jadi biar udaranya keluar Saya ratakan lagi dengan menggunakan tusuk sate seperti ini Jadi biar tampilan bagian atasnya tuh bagus dan mulus Setelah itu taburi bagian atasnya dengan irisan kacang almond Dan cake rempahnya sudah siap untuk dipanggang Pastikan sebelum memanggang cake-nya ovennya sudah dipanaskan dulu ya Panggang di suhu 170 derajat Dengan menggunakan api atas bawah Dengan durasi waktu antara 35 menit sampai 40 menit Jadi untuk suhu sama durasi waktunya itu tergantung dari oven masing-masing ya Nah ini cake-nya sudah harum semerbah Sudah semakin naik dan wanginya sudah memenuhi semua ruangan Wangi rempahnya itu menggoda banget Nah ini cake-nya sudah matang Baru saya mau keluarkan dari oven Sebelum cake-nya dikeluarkan dari cetakan Biarkan sampai suhunya jadi hangat dulu Agar memudahkan mengeluarkannya nanti Nah ini saya nggak sabar untuk ngeluarinya Jadi masih panas gini Tampilannya udah cantik banget kayak gini ya Serta aromanya wangi banget Aroma rempahnya tuh terasa banget Keluarin dari cetakannya pun mudah banget ya Nggak lengket gitu Walaupun saya nggak olesi bagian loyangnya itu sama minyak atau margarin Nah sekarang saya mau lihat tekstur bagian dalam dari cake-nya Apakah bagus? Dan ternyata ini tekstur bagian dalamnya tuh bagus banget Pori-porinya tuh halus banget ya Dan teksturnya tuh lembut banget Nah kalian bisa lihat sendiri Untuk lembutan bagian dalamnya kira-kira seperti ini ya Bener-bener lembut banget teksturnya Saya jadi pengen cepat-cepat buat cobain nih Dan ternyata ini rasanya memang benar-benar lezat banget Pantesan aja ya cake ini memang masih bisa bertahan sampai sekarang Jadi cake ini nggak ada rasa amis sama sekali Walaupun menggunakan telur yang lumayan banyak Malah justru aroma rempahnya yang kuat Beneran loh guys ini cake-nya memang lezat banget Dari rempah dan gula merahnya itu bikin cake ini jadi unik Cocok banget nih sore-sore gini makan cake rempah Belanda Disajikan dengan secangkir teh atau kopi Mantep banget Nah gimana tertarik buat coba Oke guys sekian aja resep dan tutorialnya untuk hari ini Semoga bermanfaat Kalau kalian suka sama videonya Jangan lupa untuk di like ya Comment dan share ke seluruh sosial media kalian Jika memang videonya bermanfaat Buat kalian yang baru gabung dan belum subscribe Silahkan di subscribe dulu ya Karena masih banyak banget resep yang simple dan menarik lainnya Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol lonceng kalian Agar setiap kali saya update video terbaru Kalian dapat notifikasinya Thank you for watching Sampai jumpa di video selanjutnya ya Bye, Assalamualaikum Bye, Assalamualaikum